Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumedang Kian Gencar menggelar Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemilu tahun 2024 yang telah memasuki tahapan pencalonan onggota DPR, DPD, dan DPRD. Sejauh ini Bawaslu menemukan tiga nama bacalek yang terdaftar di dua parpol pada proses verifikasi administrasi. Bawaslu Kabupaten Sumedang menggelar Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemilu tahun 2024 di Pondokan Hanjuang Hegar, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi tersebut diikuti oleh Panwas Cam serta unsur masyarakat mulai dari OKP, Ormas, Perwakilan Partai Politik, serta Awak Media. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pengawasan Pemilu tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Sumedang menghadirkan sejumlah narasumber berkompetensi sebagai pemateri. Koordinator Divisi Humas Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sumedang, Luli Rusli, menyebutkan Bawaslu merakukan pengawasan terkait tahapan pemilu yang saat ini memasuki proses verifikasi administrasi bagi Bacaleg agar sesuai aturan. Dalam sosialisasi tersebut pun dijelaskan terkait adanya larangan Bacaleg yang masih berada pada profesi dilarang atau belum mengundurkan diri sesuai undang-undang seperti TNI, Polri, Pejabat Pemerintahan, hingga tingkat bawah. Bawaslu mencoba untuk sosialisasi persoalan baik, persoalan untuk per Bawaslu dari tahun 2002 sampai sekarang. Nah, hari ini memang kita pada proses tahapan pencalonan DPRD, verifikasi administratif dilakukan oleh KPU, kemudian Bawaslu juga sama, apakah betul administrasi yang telah dilakukan oleh teman-teman calon anggota legislatif itu sesuai dengan aturan. Apakah lengkap administrasinya, dari kesehatan, dari sebagainya banyak sekali, termasuk juga apakah mereka tidak menjadi pada profesi yang dilarang dalam undang-undang. Dan hal ini adalah TNI, Polri, kemudian Pejabat Daerah, Bupati, kemudian juga sampai ke bawah, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan BUMD. Sementara itu, menurut Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumedang, Dodoi Cardaya, Bawaslu Sumedang telah mendapat tujuh item temuan di internal maupun eksternal. Pada tahapan verifikasi administrasi bacaleg, terdapat tiga nama bacaleg yang terdaftar di dua parpol. Ada di partai B ada, ganda internal beda level ada, satu nama ada di partai A di Kabupaten juga dia terdaftar di calon partai A juga di provinsi. Nah tapi yang kita temukan bersama-sama KPU saya kira tentunya ada tujuh item ganda internal dan ganda eksternal. Bawaslu telah merekomendasikan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan agar memenuhi syarat dan peraturan. Diki Guntara, Bandung TV